Halo guys, balik lagi dengan Rosy di sini, The Game, Metal Slug Awakening Akhirnya game ini sudah official release, jadi kalian sudah bisa menikmati game ini Kalian juga bisa download langsung di Play Store atau di App Store kalian Nanti untuk link downloadnya ada di deskripsi Ini salah satu game yang recommended lagi tahun 2023 ini guys Kalian bisa bernostalgia menikmati game ini dan juga pastinya gamenya seru sekali Oke, untuk gamenya di sini juga sudah support Bahasa Indonesia Jadi jangan khawatir buat temen-temen yang nggak ngerti Bahasa Inggrisnya Nah di Gabriel itu rame banget loh yang ngemain Sampai servernya itu sudah ada sekitar 20-an lebih ini Let's go, mari kita coba Oke, di sini untuk pemilihan karakter ada Marco, Eri, Tarma, dan juga Vio ya Nah, ini untuk tutorialnya memang kita di sini disuruh pakai si Marco guys Lihat ini, lihat ini grafiknya bagus dengan gameplay yang masih sama dengan versi konsolnya guys Bener-bener bikin nostalgia bro ya Jadi dengan fitur-fitur yang lebih seru juga pastinya nanti ya Kalian bisa co-op bareng dengan temen kalian, party bareng ya Sekarang kita naik hinmon ya Nah, di game ini juga ada maunya bro Lihat ini guys, lihat ini guys Rasakan keseruannya Ajak temen-temen kalian juga Karena di game ini tuh bisa mabar ya Tapi meskipun ini simple tapi ya Kadang kalau rame juga peluru yang bertebaran juga repot ya Kadang auto panik men Oke, jadi itu dia untuk tutorialnya Tutorialnya aja udah seru banget ya Nah, untuk login hariannya rewardnya ini semua nih guys Ada karakter baru juga yang kita bisa dapetin ya Dan juga ada mount di hari ke-7 pak Jadi jangan lupa untuk lalu login di game ini kawan-kawan Kita terima dulu untuk hadiah di hari ke-2 Dapetin si Nadia Castle Nah, di sini gue udah sampai di kota guys ya Dan lihat ini, buset dah ini rame banget Nah, di game ini itu ada fitur gachanya juga Nah, caranya gimana? Kalian tinggal klik aja ini gali harta ya Nah, untuk item buat nge-gachanya pun juga ini Kalian bisa dapetin banyak juga di in-game-nya guys Jadi don't worry about that Nah, butuh 1 pickaxe untuk nge-gacha 1 kali Lalu untuk PT-nya di sini Setiap gali 90 kali pasti akan keluar senjata epic Nah, di atasnya epic itu ada legendary guys Nah, untuk weapon yang rarity-nya itu legendary Ini agak susah untuk dapetin ya Kalaupun sampai di PT Total, kalau misalnya kalian gagal dapetin legendary sebanyak 3 kali Berarti 3 kali 90 Berarti sekitar 360 kali puli ya Untuk dijamin kalian mendapatkan senjata yang legendary ya Nah, selain itu juga untuk gachanya Itu ada yang gacha hero-nya di sini Setiap 60 kali gacha Kalian akan dapetin hero yang rare ya Nah, lalu untuk maksimum gacha perharinya itu adalah 1000 kali pak Buset Ini drill sultan nih ya Kalau misalnya kalian gacha 1000 kali perhari bos Oke, langsung saja kita coba gacha Oh ya, kita dikasih gratisan juga nih guys Ada gratisannya juga Kita coba dulu yang gratisannya ya Yang kali dapat hero langsung juga kan ya Let's go bro Oke, mendapat fragment Oke, coba yang di sini Ini eksklusif kartu bulanan Gue udah top up by the way guys ya Beli yang battle pass dan juga monthly card Oke bro Dapat gratis gacha juga Nah, untuk link top up-nya kalian bisa cek di deskripsi ya Yang pengen top up Kayaknya kita coba 10 kali pul ya Kita coba 10 kali pul nih kawan-kawan ya Ini 1, 2 itu ternyata 3, 3, 6 Jadi kita beli aja Dan let's go 10 kali pul Apakah Bisa dapat Yang epic Siapa tau aja hoki kan Oh Oh Eh Ungu ya Lumayan lah Lumayan Oh, tapi ini freeze gun loh bro Oh, shiit Biru pak Bahasuka yang biru bos Kirain kuning bos Over excited men Oke, setidaknya saya dapat yang senjata ash itu ya Bah Mantap, mantap Oke, jadi seperti itu untuk fitur gachanya guys ya Saran gue disini tuh kalian harus selesaikan terus aja Mentokin story quest temen-temen ya Karena di game ini tuh Story quest sangat penting untuk bisa membuka fitur-fitur yang ada di game ini Jadi meskipun disini tuh mungkin level kalian itu sudah mencapai syarat untuk membuka fitur tersebut Tapi kalau tidak story quest itu tetap tidak akan terbuka guys ya Fitur story sangat penting Jalanin itu Oke guys, sekarang kita coba weapon yang baru saja kita dapat dari gacha tadi ya Nah ini gue udah masukin ke Nadia tadi Dan let's go Let's go Kita upgrade dulu Nah cara upgrade-nya seperti ini Kita butuh buku ya Mentokin Plus 20 dulu Abis itu di advance Untuk bisa naikin lagi level berikutnya Kayaknya 22 dulu aja lah Sisanya gue mau naikin yang ini dulu nih Mentok nih Soalnya ini yang weapon paling bagus gue nih guys Yang rare bro Yang warna orange yoh Oke ini mentok Ini jangan khawatir juga buat temen-temen mungkin yang khawatir ya Untuk masalah Wah masa equip biru atau hijau itu di upgrade ya Gak apa-apa guys ya Disini tuh ada sistem reset Ini contoh nih Equip basuka gue disini level 10 Kalau misalnya kalian pengen ambil bahannya Yang kalian pakai untuk upgrade weapon ini Itu bisa di reset Nah ini nanti kalian akan dapetin kembali Itemnya 100% Mantap Jadi itu sangat ngebantu kita Di early game Begitupun juga dengan fitur inti yang ada disini ya Ini ada set bonusnya Dan apakah yang warna hijau Gak apa-apa di level up-in menurutku gak apa-apa ya Karena ini juga bisa di transfer guys Untuk levelnya Sebagai contoh Gue mau transfer yang ini Yang ini 0 Kan gak ada plusnya nih ya Gak ada levelnya Sekarang kita coba ganti ke yang biru ini Nah ini ada transfer dan ganti Nah itu kalau kalian lihat Levelnya berpindah ke inti yang warna hijau Nah sekarang kita coba lagi nih Inti yang warna biru Yang tadinya level 5 Kan ini level 0 ya Kita coba ganti lagi Kita transfer Nah itu akan berpindah juga ya Nah jadi seperti itu Jangan khawatir di early game Yang hijau pun juga gak apa-apa Karena bisa di transfer untuk materialnya Atau levelnya juga tuh Oke sekarang kita coba masuk ke fitur misi harian Disini kawan-kawan ya Nah ini sangat penting juga Untuk meningkatin level karakter kalian Biar bisa lanjut lagi di story Kebetulan story gue disini tuh mentok di level 19 ya Jadi harus level 19 untuk lanjut lagi storynya Nah untuk misi hariannya ini semua nih Misi-misinya ya Kalian incar sampai 100 poin Untuk bisa mendapatkan XP yang banyak Dan juga hadiah lainnya Nah kita coba untuk masuk ke bagian Karnaval Arcade disini Karnaval Arcade itu adalah tempat Dimana kalian bisa dapetin resources Untuk upgrade weapon Upgrade inti tadi Lalu bisa dapetin coin juga Kalian juga bisa dapetin chip Ini untuk advance upgrade senjata kalian ya Contoh kan tadi waktu gue upgrade itu Mentok 20 dan itu harus di advance Nah untuk advance itu kita butuh item yang ini nih Oke sekarang kita coba yang lapangan perang dulu Nah disini tuh dimana kita bisa dapetin item Untuk upgrade level senjata kita nih guys Difficulty nya ada disini Yang kalian bisa pilih Jadi makin sulit Pastinya rewardnya makin banyak guys ya Jadi sebisa mungkin tantang yang paling sulit Oke let's go Gue pake unit yang ini Kita akan coba semua guys Karnaval nya Oke nih hajar terus aja Wow Hancurin mobilnya bro Hancurin mobilnya bro Hah Gile bar-bar kali mah Mantep kali ko Marco Bar-bar kali Marco ini Marco ko Oke Least terbuka tuh Mission complete Oke selanjutnya kita coba yang di bagian Kereta angkut inti guys Disini kita bisa dapetin Reward untuk nge-enhance inti tadi ya Inti yang ada set bonusnya itu loh Let's go kita coba Oke sekarang kita coba yang dis difficulty 4 nya yuk Gue udah unlock sampai difficulty 4 Let's go Nah disini untuk Tantangannya itu adalah Kita harus hantikan si kereta guys Oke mantap Ajar terus Ajar terus Jangan membiarkan keretanya lewat Ajar terus Kasih bom Kasih bom Ganti Tabrak Nice One more One more Satu kali lagi bro Oke mantap Oke jadi itu dia Hentikan kereta guys Oke sekarang kita lanjut Di bagian Modifikasi Senjata Disini guys Kita coba tantang Let's go Oke disini katanya disebutkan Kita harus menggunakan ini ya Lebih bagus Direkomendasikan Menggunakan weapon yang Ignite atau yang Api ini Atau yang Freeze juga Nah kebetulan Weapon-weapon saya Sangat Sangat-sangat cocok Ini adik-adik Mantap Kita lindungi Mesinya ya Asik Wah ini di Difficulty 1 aja Itu udah Cukup rempong ya Oke Akhirnya Selesai juga Mission complete Oke dan yang terakhir adalah Kekayaan Jin ya Ini gue udah sampai level 24 Temen-temen Dan let's go Mari kita coba Untuk hadiah partisipasinya Disini kita bisa dapetin Coin guys ya Oke langsung saja Ini rekomendasi HPnya Itu 18.000 Buset Banyak juga ya Oke let's go Mari kita coba HP gue udah 19.000 sih Tapi ini kayaknya Cukup tebel ini Oke katanya Recommendate ignite disini ya Ayo lah harus 3 bintang lah ini Masa tak 3 bintang Tak terima aku Oke oke Ajar-ajar terus Dikit lagi Dikit lagi bro Oh no Ya dikit lagi Dikit lagi itu kambing Lagi loh 3 bintangnya Ini kalo misalnya Tidak 3 bintang guys ya Itu kita tidak bisa Ngeblitz gitu loh Wah seru 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 ya Oke sekarang kita bahas Soal fitur mount Atau kendaraannya Let's go let's go guys Nah disini gue dapet ya Camel 1 ini Skillnya bener-bener bagus juga ya Kita coba pake ini ya Oke ini kontanya dikasih gratis guys Buka lab reset Pilih Kita masukkan kendaraannya coy Ini juga bisa di upgrade guys Untuk kendaraannya ya Waduh Ontanya dikasih bensin bos Oke Sakti juga nih ontanya Ada status hp Attack dan juga ada defense nya juga disitu guys Untuk kendaraannya Udah level 7 kendaraannya bro Onta saya level 7 Minumannya bensin ya Untuk kemampuannya Ada preview nya Nah itu Ini bukan laser-nya api ya Nah ini yang bisa manggil Petir juga bos ya Dewa ini apa ya Dewa onta coy Jangan salah bro Ini tuh kalo nyerang ya Lalu di bawah juga ada macem-macem nih Ada drill slug Terus ada heavy mecha Terus ada metal slug Ada sonic alpaka Misalnya dengan onta saya nih Terus ada metal express Yang mempunyai skillnya masing-masing juga nih Tiap kendaraannya Contoh Untuk yang mobil ini Ini missile formula Lalu ini ada extreme drift Nabrak Waduh Lalu ini ada yang nitrogen pressure Kocak-kocak juga ya Ini vibrant wave Mantap Menjir keren yang ini guys ya Bagus-bagus semua ya Ini best bomber Wah ini mirip skillnya si Vio ya Yang nge-summon kulkas gitu Nah ini untuk yang restless Wah ini asik sih Gue suka sama skillnya tuh Terus ini udah yang metal slug Ini kita coba sih di ingamenya tadi ya Untuk heavy mecha seperti ini kawan-kawan ya Buset nge-slam dong Lalu steel crash Ruduk boss Lalu yang terakhirnya ada reflect bash Mantap Nah untuk yang drillnya Ini drill assault Nusuk ke depan ya Ya itu nusuk ke depan Terus ada earthquake lift Go kill Itu keren banget Ada cyclone beat Mantap sekali Oke Jadi itu untuk fitur maunya ya Bisa di upgrade Skillnya pun juga keren-keren Oke guys Sekarang kita gunakan onta nya ya Di sini ya Jadi onta itu kita bisa gunakan Di battle juga pastinya Ketika masuk koop pun juga bisa Pakai onta tuh guys Dan untuk menggunakan onta ini Atau kendaraan kita Itu membutuhkan energy juga ya Jadi harus diisi dulu guys Harus terisi penuh dulu Energinya Nah itu Kalian lihat di bawah situ tuh Kalau gak terisi penuh Ya gak bisa digunakan ya Kita pake onta nya lagi Kill Getir Oke Giontanya Cepet keluar Oke Mantap Oke guys Jadi seperti itu untuk gameplay Metal Slug Awakening Comment di bawah yang sudah mainin game ini Rasanya gimana Oke untuk video kali ini Sampai disini dulu Kedepannya akan ada video Metal Slug Awakening lagi Jadi stay tune aja di channel ini guys Next mungkin kita akan coba Untuk fitur Koop nya Atau fitur Multiplayer nya guys Jadi kita bisa Main bareng player lain ya Oke Nah buat kalian yang pengen coba mainin game ini Nanti untuk link download nya Ada di deskripsi guys Dan buat kalian juga yang pengen Nge-top up di game ini Juga link Top up nya Kalian bisa cek di deskripsi juga So thank you for watching guys Dan Insya Allah ketemu lagi di video Gue Selicik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax